MESA Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menilai Indonesia perlu meningkatkan kerjasama dengan Interpol terkait penanganan kasus kejahatan lintas negara. Interpol diharapkan mampu memberi kontribusi nyata dalam membangun arsitektur keamanan regional. Dalam acara penutupan sidang Interpol ke-85 di Nusa Dua Bali, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengingatkan tentang pentingnya membangun keamanan regional. Hal itu diperlukan untuk mencegah gangguan keamanan lintas negara yang akhir-akhir ini cukup mengkhawatirkan. Sementara itu dalam sidang Interpol yang dihadiri oleh 164 negara, terpilih Presiden Interpol yang baru Meng Hongwei asal Tiongkok menggantikan Mireille Balestresi asal Perancis. Sedangkan sidang Interpol tahun depan akan dilaksanakan di Beijing, Tiongkok. Kita harapkan dapat memberikan kontribusi di dalam pembangunan arsitektur keamanan regional. Jadi Interpol merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya kita untuk membangun arsitektur kawasan yang damai.